Intro Ya langsung saja saya akan tanya kepada Mas Kirdi, bisa diartikan atau dianalisi seperti apa di sini? Adakah keraguan apakah ini menandakan bahwa ya sudah hatinya Pak Presiden itu keganjar, seperti apa? Saya kalau gini, kalau kita lihat secara lebih netral ya, kita tidak mendukung satu partai tertentu lah. Melihat ini sebagai sebuah kata-kata yang sifatnya dari sisi pandang yang orang luar kita analisa. Bagian mana sih sebetulnya kata-kata dari Pak Jokowi yang dikatakan mendukung sepenuhnya Pak Ganjar? Saya ingin tahu kalau ada orang berani ngomong gitu ya, saya ingin tahu. Kenapa? Kenapa nggak lihat? Maksudnya nggak berlihat? Karena gini, kata-katanya itu aman, cari aman sih sebenarnya. Netral maksudnya? Netral. Logikanya gini, satu, dari baju yang dikenakan, kan kita tahu Pak Jokowi ini, Presiden kita ini, orang yang penuh dengan simbol, nggak akan Pak Jokowi itu ngomong sesuatu, muncul, bahkan sampai bajunya pun itu semua sudah diatur dengan sangat baik. Nah ini acaranya PDIP, kenapa nggak pakai baju merah? Bahwa dia adalah tugas partai. Itu satu, baru dari situ doang. Kedua, kata-katanya saya titipkan gitu ya kata-katanya, tapi kan nggak ditujukan langsung hanya kepada Pak Ganjar. Disebutin semua loh, legislatif, untuk gubernur, bupati, wali kota, bahkan Presiden ditaruh terakhir. Itu kemudian, terus dikasih tahu, ini adalah hadir cawapres dari PDI Perjuangan. Dia, beliau PDI Perjuangan bukan? Kalau beliau PDI Perjuangan di situ, dalam kapasitasnya mendukung ngajar, kata-katanya kita dong. Bukan kemudian mendisosiasi, istilahnya kalau kita bicara tentang komunikasi bawah sadar, dia mendisosiasi dirinya dengan ini PDIP, ini saya. Sesederhananya itu kalau kita lihat, lebih detail, lebih netral, apakah itu salah? Enggak, enggak. Di satu sisi, Pak Jokowi bisa aja bilang gini, loh saya kan Presiden Republik Indonesia, saya nggak bisa kemudian mendukung salah satu, kayak gitu. Itu nggak pantas, nggak elok, gitu ya. Tetapi bahwa dia di situ kapasitas sebagai misalnya partai, anggota partai, gitu. Ya, saya tidak melihat dukungan di situ. Ya, masih netral, masih beliau, masih kelihatan main aman. Ya, Bang Kodari seperti apa kan? Dalam komunikasi politik juga, tata pilihan bahasa ini pasti artinya juga akan banyak ya. Mengingat calon Presiden dari PDIP itu sampai diulang dua kali, menegaskan atau bagaimana sih? Mas Kirdi ini kan pakar mikro ekspresi ya, saya pakar makro ekspresi. Jadi kelihatan dari bajunya nih ya, beliau luarnya hitam, dalamnya putih, saya dalamnya hitam, luarnya putih kan gitu. Ini perbedaan mikro ekspresi dengan makro ekspresi. Makro ekspresi itu, istilah saya saja untuk menggambarkan bahwa kalau Mas Kirdi itu fokus kepada ekspresi Pak Jokowi pada acara kemarin, kalau saya melihat Pak Jokowi dalam bukan hanya acara kemarin, tetapi juga acara-acara yang lain dan peristiwa-peristiwa yang lain. Walaupun apa yang disampaikan oleh Mas Kirdi itu saya kira sangat menarik ya. Pertama kalau saya tambahkan, durasinya itu sangat pendek. Pidato? Pidatonya sangat pendek. Kalau beliau mau mengirimkan pesan, hemat saya durasinya pasti akan lebih panjang lagi. Beliau Presiden, ibaratnya mau panjang-panjang walaupun itu adalah acara PDI Perjuangan, walaupun beliau petugas partai, pasti tetap bisa ngomong panjang gitu, itu yang pertama. Yang kedua, pesan-pesan itu memang banyak ditunjukkan kepada umum. Saya mendengar Mas Kirdi tadi menganalisa, memang tidak menemukan juga satu pesan yang khusus ditunjukkan kepada Ganjar. Apalagi pesan kepada Ganjar, lalu kemudian dikoneksikan dengan pemilih. Kalau kampanye kan ini figurnya, misalnya ini calon Presiden kita, saya pinjam istilahnya, Presiden kita, Kirdi, rakyat Indonesia kalian saksikan bahwa Kirdi adalah calon yang sangat pantas, sangat hebat. Pilih Kirdi, ah gitu kan, kira-kira kan begitu kan. Nah ini kita nggak melihat ekspresi seperti itu. Yang disebut umum, kemudian bahkan pesannya itu kepada para pemuda. Para pemuda gitu, bukan calon Presiden. Nah yang kedua, kalau soal baju hitam, hemat saya sebetulnya ini menarik, bukan karena dia tidak merah, tapi justru selama ini begini, di PD Perjuangan kalau saya lihat ya acara-acara itu, ada dua warna, pengurus segala macam itu merah. Tapi Bu Mega, Mbak Puan, Mas Nanan itu biasanya baju hitam. Nah kali ini saya terus terang sebetulnya surprise bahwa Pak Jokowi itu pakai baju hitam. Apakah keinginan beliau pribadi atau kemudian memang dipesankan oleh Tuan Rumah? Ya itu PD Perjuangan. Kalau dipesankan oleh Tuan Rumah, sebetulnya saya lihat Pak Jokowi pada hari ini naik pangkat, naik kelas. Dari merah menjadi hitam. Jadi sama dengan yang biasa dipakai oleh keluarga Tuku Umar, keturunan Bung Karno, katakanlah begitu. Nah mungkin ada, mulai ada apresiasi kepada Pak Jokowi di sini. Tetapi saya pribadi pada hari ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sampai dengan sekarang menurut saya masih membagi ya, membagi kodenya, membagi auranya, membagi wibawanya itu kepada dua orang. Satu kepada Ganjar, satu kepada Prabowo. Boleh jadi pada kemarin kita melihat Pak Jokowi hadir bersama dengan Ganjar di GBK. Tapi jangan lupa beberapa hari yang lalu, kita juga melihat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di GBK juga, walaupun dalam acara yang berbeda. Jadi saya melihat sampai dengan pilpres nanti, kemungkinan Pak Jokowi ini tetap yang namanya itu pamornya, pamornya pulungnya, katakanlah begitu, itu akan kepada dua orang ini. Nah, siapa yang akan dipilih? Kelihatannya Pak Jokowi ini menarik. Beliau ini mengembalikan kepada masyarakat Indonesia untuk memilih di antara dua orang ini. Siapa yang lebih apa namanya, yang lebih dipercaya untuk menjadi seorang penerus Jokowi, untuk menjadi presiden berikutnya. Nah, jadi bolanya kalau menurut saya, kalau dari Pak Jokowi itu relatif akan dibagi kurang lebih sama, gitu ya. Tetapi kesimpulannya nanti ada pada pemirsa, pada rakyat Indonesia yang akan memilih lebih percaya kepada Prabowo atau kepada Ganjar Pranowo. Oke, sekarang kita ini melihat Mas Kirdi bahwa momen kebersamaan antara Presiden Jokowi dengan Ganjar dan Prabowo ini kan memang banyak. Dari ekspresi Pak Jokowi bisa tidak sih dilihat sebenarnya lebih nyaman kemana sih? Kalau mungkin kita mengkomparasi dari pidato tadi, kan diundang Ganjar untuk berdiri. Tapi dalam momen kebersamaan sering juga duduk berdampingan ya antara Presiden Jokowi dengan Prabowo. Seperti apa? Patut kita lihat juga bahwa polanya Pak Jokowi itu sekali lagi saya sebutkan ya, bahwa beliau itu sangat peka dengan kondisi dan situasi di mana dia berada saat itu dengan siapanya. Jadi kalau dalam konteks ini, kalau dia misalnya Pak Jokowi seperti disampaikan Mas Kodari tadi, mau membelah tenaganya, energinya, auranya, atmosfernya itu pada dua orang ini, maka buat saya cocok ketika dia... Seperti ini ya? Iya, istilahnya kalau sedang bersama gitu juga ada kok dengan Pak Prabowo gitu ketawa-tawa bareng gitu, ada. Dan itu kalau kita kumpulkan jadi satu jumlahnya mungkin sama banyak ya, kita nggak bisa tahu pasti. Tetapi sama banyak. Artinya momen kemarin itu, itu simbolnya jelas bahwa dia memang masih dipilih antara dua orang ini nih gitu kira-kira gitu. Kalau dari gambar ini Mas Kirdi, dari mikro ekspresi lebih nyaman ke siapa ya? Jadi kalau kita lihat, ini wajahnya Pak Jokowi itu santai, relax. Dan juga yang waktu ada dengan Pak Ganjar juga wajahnya santai. Jadi artinya ketika dengan Pak Prabowo maupun dengan Pak Ganjar, itu bener-bener nggak ada sebuah ketegangan, nggak ada sebuah hal yang kemudian membuat beliau jadi kepikiran, enggak. Nah tapi ada yang menarik Mbak, yang ketika balik lagi, saya tarik balik lagi ya, waktu di acara kemarin ya di Haul Bung Karno itu, Pak Jokowi itu punya sebuah ciri khas. Beliau itu sangat ekspresif di wajah maupun di tangannya beliau. Jadi ketika misalnya nunjuk kayak gini, oke disampaikan seperti itu, tangan kanan dan kiri itu beda loh. Kalau Pak Jokowi pede itu pakai tangan kanan biasanya. Perhatiin. Apa beda tangan kanan dan kiri? Itu adalah polanya Pak Jokowi. Kalau tangan kanan mencermin apa, tangan kiri? Nggak ada kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kita lihat bareng-bareng bahwa khusus Pak Jokowi ketika dia menekankan sesuatu pakai tangan kanan kayak gini nih, tangannya kayak gini, gitu sesuatu, dia sangat pede terhadap apa yang dia omongin dan bener-bener istilahnya kalau datanya kuat segala macam. Begitu tangan kirinya dia gunakan, itu artinya sebetulnya dia masih biasa, nggak berarti dia pede, biasa aja. Jadi saat dia misalnya menunjuk Pak Ganjar dengan posisi tangan seperti ini, itu artinya kalau buat saya simbolisasi bahwa beliau itu ya biasa saja. Seperti kata Mas Kodari tadi. B aja. B aja lah, gitu kira-kira. Bang Kodari, sebenarnya kalau ada publik yang menerka-nerka bahwa Pak Jokowi dikatakan lebih condong kepada Prabowo ini kan bukan tanpa alasan. Mengingat bahwa menterinya ada banyak, tapi momen kedekatan dengan Prabowo dirasa spesial. Bahkan juga ada sempat statement-statement celetukan juga dari Presiden gilirannya Pak Prabowo. Nanti dibahas sesaat lagi, Mimirsa, di Apakabar Newsya Malam. Bang Kodari, kalau elit senior PDIP, Pak Pandana Baban mengatakan bahwa kedekatan antara Jokowi dengan Pak Prabowo, kemarin basa-basi aja, hatinya itu ke Pak Ganjar. Bisa tidak sih kita artikan seperti itu dari pidato yang kemarin juga terutama? Ya, sebetulnya balik lagi ya, kalau mungkin frekuensi, proporsi, segala macam, saya kira Pak Jokowi berusaha untuk membagi gitu. Karena itu memang kalau bicara sebetulnya hatinya Pak Jokowi kemana, kita harus lebih bicara nuansa, begitu ya. Tadi gestur, ekspresi. Nah, saya melihat sih ya sederhananya dua peristiwa di GBK, waktu dengan Pak Prabowo memang kelihatannya lebih lepas ya, lebih rileks gitu. Sebelum acara ada, terus kemudian... Ini saya putar Bang, boleh? Oh iya. Boleh di... Jadi lebih rileks sebelum acara ngobrol, setelah acara ngobrol, bahkan Pak Prabowo nggak ngomong apa-apa pun, Pak Jokowi-nya bilang cerah-cerah gitu, cerah-cerah gitu. Jadi itu kan, ya nanti mungkin Mas Kirtilah yang membahas bagaimana pilihan-pilihan kata antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dengan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi, itu kalau menurut saya lebih variatif, lebih positif, begitu ya. Dan menurut saya Pak Jokowi itu lebih kelihatan happy gitu, lebih cerah gitu. Nah, kalau kita bicara kedekatan Pak Jokowi dengan Prabowo atau dengan Ganjar, sebetulnya kita juga harus bicara time frame. Jadi kalau dalam kacamata makro ekspresi, ada dua jenis ekspresi nih, ada dua dinamika ekspresi. Pak Jokowi dengan dua tokoh ini, momentumnya apa? Piala Dunia U20 yang batal itu, gitu. Sebelum Piala Dunia U20, kalau saya pribadi yang ditanya, saya cenderung mengatakan Pak Jokowi itu 60% Ganjar, ya. Karena sama-sama PDI Perjuangan, sama-sama Jawa Tengah, 40% Pak Prabowo, begitu. Tetapi ketika batal Piala Dunia U20 yang dibarangi dengan pernyataan, sebelumnya didaului pernyataan Ganjar yang menolak kedatangan tim Israel, menurut saya terjadi pergeseran. Di mana sekarang 60% itu Pak Prabowo, 40% itu adalah kepada Ganjar Pranowo, begitu. Kalau bicara ini ya, bicara dalam hati ya, dalam perasaan, dalam ekspresi, begitu. Nah, kalau kita bicara Pak Jokowi dalam konteks yang lebih makro lagi, ya. Makro ekspresi, mas. Makro ekspresi, Jokowi-Jokowi kecil, itu pada hari ini saya lihat memang frekuensinya lebih banyak dengan Prabowo. Mas Gibran, Kaesang, gitu ya. Itu lebih banyak dengan Pak Prabowo. Kemarin ketemu lagi, gitu. Kaesang mengundang ke podcast. Memang tetap ada juga respon-respon kepada Mas Ganjar, tetapi pada hari ini saya lihat kok responnya itu atau komunikasinya antara Gibran dengan Kaesang itu lebih banyak kepada Prabowo. Dan memang begini juga, menurut saya sepak bola atau Piala Dunia U20 itu buat Pak Jokowi itu penting. Dan secara sadar tidak sadar kemudian seperti menjadi pembelah atau pembeda antara Prabowo dengan Ganjar. Pembeda antara Prabowo dengan Ganjar. Apa mungkin misalnya Pak Jokowi ngajak Ganjar nonton pertandingan sepak bola? Saya kira sekarang agak susah. Agak susah. Agak susah. Nah, ketika Pak Prabowo itu kemudian sekarang justru juga ikut men-support sepak bola, gitu. Mas Ganjar karena peristiwa kemarin. Mas Ganjar kan waktu Piala Dunia Argentina lawan Indonesia itu kan nge-tweet kalau nggak salah ya. Foto dia lagi nonton bola di TV, gitu. Nonton bola di TV, lalu kemudian bilang gagal wartiket kalau nggak salah, gitu. Itu komen-komennya saya lihat 70-80% negatif, gitu. Misalnya gagal nonton, kemarin gagal Piala Dunia nanti gagal apa lagi. Misalnya kayak begitu, gitu loh. Jadi memang sepak bola ini akhirnya jadi pembeda antara seorang Prabowo dengan seorang Ganjar. Nah, Mas Kirdi, boleh dong ditanggapi benar tidak sih bisa kita artikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh senior politisi dari PDIP, momen kebersamaan antara Jokowi dan Prabowo itu banyak bahasa-bahasinya, suara hatinya itu ke Ganjar. Tapi kok dekat banget ya, apalagi momen di GBK nonton pertandingan Indonesia-Argantina. Prabowo waktu itu pakai kaos 08 ini, presiden kelapar. Seperti apa mungkin Mas Kirdi? Jadi ini menariknya adalah, saya cuma ingin tahu gitu, siapa saya gitu ya untuk bisa baca hati orang tuh beneran apa nggak. Kok ada orang yang bisa baca gitu loh, ini bahasa-bahasi atau nggak gitu loh. Sementara kalau kita perhatikan tentang apakah itu ekspresi wajah, bahasa tubuh, itu kan basisnya data yang ditampilkan. Tapi kalau ada orang, oh nggak ini banyak kan bahasa-bahasinya, itu artinya kan opini pribadi ya, boleh-boleh saja, sasa saja gitu. Tapi kalau kita misalnya contoh ya, orang senyum bahasa-bahasi, itu kan bisa kelihatan dari gini, dia senyum nih, misalnya senyum bareng gini, terus begitu menghadap ke arah lain, senyumnya bisa hilang. Berubah ekspresi ya? Berubah, tapi kalau kita lihat kan enggak gitu loh, datanya basisnya apa dibilang bahasa-bahasi, nggak bahasa-bahasi, gitu aja sih sebetulnya. Jadi banyak peristiwa di mana pertemuan dengan Pak Prabowo itu diwarnai dengan canda tawa, kalau sisa saya. Sebelumnya misalnya di Malaysia, kan gitu, masuk ketawa-ketawa. Padahal sebelumnya Pak Prabowo itu dipersoalkan soal proposal perdamaiannya di mana di forum di Singapura itu yang dianggap, ya kok nggak ngomong sama presiden istilahnya, atau inisiatif pribadi, begitu. Tetapi, nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang pro-kontra dari Pak Prabowo, padahal ini saya belum melihat ada satu peristiwa di mana hatinya Pak Jokowi itu terukah, gitu. Sebagaimana peristiwa sepak bola. Ini mohon maaf nih ya, nggak apa namanya, bukan mundur-mundur lagi ya. Tapi memang menurut saya, momentum batalnya piala dunia U20 itu mengubah konstelasi, itu game changer, gitu loh. Di satu titik itu, Ganjar menjadi antitesanya Jokowi, gitu. Nah, wacana sepak bola ini, hemat saya, jangan diabaikan. Karena apa? Karena ke depan akan ada piala dunia U17, gitu. Piala dunia U17. Jadi, dalam perjalanan menuju pemilu presiden ke depan ini, sepak bola akan menjadi salah satu panggung utama di mana dinamika politik, ya, relasi politik itu akan kelihatan atau tidak kelihatan antara para tokoh-tokoh yang sekarang ini sedang akan bertarung. Oke, sekarang kita balik lagi, Mas Kirdi, ke pidatonya Presiden Jokowi kemarin di acara Punca Prayan Bung Karno. Biasanya kan Presiden itu kalau ngomong kan pelan, passing-nya itu sedikit lama. Kalau pidato kemarin itu seperti apa? Adakah perubahan? Adakah tonasi suara yang kemudian lebih tinggi? Bahkan juga statement, siap menang, siap menang, siap menang, sampai berulang kali. Itu apa artinya? Kalau kita lihat, sebetulnya memang Pak Jokowi, most of the time ya, banyak waktu Pak Jokowi kalau ngomong itu memang tertata, terus kemudian tidak pakai tonasi tinggi, seperti itu. Tetapi sebetulnya itu tidak selalu seperti itu juga. Pak Jokowi pernah kok, waktu Pilpres 2019 ketika pidato itu juga pernah sebetulnya, nadanya tinggi gitu. Nah, perlu kita perhatikan ketika beliau berkata bahwa, oke siap menang, itu tangan kanannya, salemnya juga kayak gini memang sih gitu ya. Tapi dia gunakan tangan kanan, tangan dominannya beliau untuk menyatakan kepedeannya gitu. Nah, siap menang itu kan tidak spesifik ditujukan pada satu figur tertentu. Dia udah, kalau kita perhatikan setelah yang pertama nih, nunjuk ya, nunjuk gitu, memperkenalkan calon presiden dari PDIP, kemudian dia perluas lagi kan, yang saya katakan tadi. Entah, Pil, Gup, Pil, Pilek, Pil, Wali Kota. Tidak mengerucut ya, tapi mana melebar. Melebar. Bukan mengerucut, tapi melebar. Dan presiden secara terakhir, gitu. Nah, setelah itu kemudian, dia kemudian balik lagi bahwa, kesadaran bahwa ini adalah acaranya PDIP, ya wajar dong kalau dia doain, siap menang, siap menang, siap menang. Dan itu, untuk siap menang buat PDIP-nya pakai tangan kanan, pede. Sebenarnya kalau kita mau bicara Pak Jokowi yang bergairah, itu contohnya adalah pidato dia di Musra. Itu pidato terakhir yang saya kira kelihatan betul, this is me, this is what I want. Itu, itu Jokowi. Karena di depan para pendukung Jokowi ya. Oh, di depan pendukungnya betul itu. Tapi ini kan partainya dia, ini Kak Derezia. Nah, itulah dia, makanya, makanya disitu justru menjadi menarik. Saya melihat di acara Musra itu, Pak Jokowi itu selepas, selepas-lepasnya lepas, gitu. Seekspresif, ekspresifnya ekspresif, sekuat-kuatnya kuat, kira-kira begitu. Iya kan, intonasinya, ekspresinya, gairahnya. Gak ditahan. Pesan-pesan, gak ditahan, gitu. Itu betul-betul kayak, apa, pop, 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 gitu. Nah, disini nih, kayak gini, gitu loh. Nah, sekarang kan, balik lagi pertanyaannya. Ini Pak Jokowi, ini energi seperti apa yang diharapkan, gitu. Kalau betul-betul merasa nyaman, hemat saya, energi yang ditampilkan di acara GBK itu, kira-kira yang gak beda jauh dengan di Musra. Oke. Nah, kalau ada nih gambar Musra ya, pidato di Musra dengan gambar di GBK, saya akul yakin, pemirsa akan bisa melihat dengan mudah perbedaannya, gitu. Baik. Memang pemirsa, momen kedekatan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo-Ngajar ini menjadi penting, karena di Pilpres 2024, analisis mengatakan bahwa yang diperbutkan ini paling besar adalah suaranya Jokowi, atau suara pemilihnya Jokowi kemarin akan berlabuh ke siapa? Ganjarkah atau Prabowo-kah? Cukup tidak ya, dengan pidato kemarin suara Jokowi nanti akan berlabuh ke Ganjarkah, atau mungkin banyak juga momen kedekatan dengan Prabowo sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau selama ini kan anggapannya suara pemilih Jokowi terpecah, karena hatinya Presiden Jokowi juga terbelah. Nah, Mas Kirdi, dalam pidato tadi, sebenarnya Presiden ini berpidato dengan penuh beban, atau mungkin tanpa beban ini? Seperti apa? Ya, kalau beban atau nggak beban, Presiden Republik Indonesia pasti terbeban lah ya, gitu. Sejak kapan Presiden Indonesia nggak punya beban, gitu. Tapi kalau kita lihat, saya sepakat dengan kata-kata Mas Kodari tadi, bahwa kalau kita bandingkan yang di Musra dan yang sekarang, itu jelas beda, benar. Yang satunya yang sebelumnya tanpa beban benar-benar lepas, yang sekarang, kalau dibandingkan itu ya, dibandingkan itu ya, ya pasti bebannya beda nih, gitu ya. Karena kita harus bandingin dengan sesuatu kan, itu satu. Tapi yang serunya, tadi sebenarnya sudah kita bahas di belakang, Mas Kodari, ketika ekspresi Pak Jokowi ketika Bumeganya lagi pidato, gitu aja dilihatnya, gitu kan. Biasanya kan kusuk, nunduk, ngangguk-ngangguk, gitu kan. Kan nggak, ini kan kayak menarik nafas, terus keliling-keliling, gitu. Yang bisa diartikan bahwa, ya, iya deh, gitu misalnya. Nggak enak juga, karena posisinya beliau kan susah. Posisi Pak Jokowi di sini itu adalah seorang Presiden Republik Indonesia, orang penting di partai, dan dia orang sangat dekat dengan ibu. Nggak bisa dong bahwa, oke ini cawapres dari kalian, kan nggak bisa ngomong kayak gitu. Tapi simbol itu harus tetap disampaikan sama dia tentang dari dalam dirinya. Ini ekspresi Presiden Jokowi di Bumega ya, seperti ini ya. Oke, apa kira-kira yang kemudian bisa kita artikan dari momen ekspresi Presiden ini? Yang jelas kalau kita mengira-ngira jangan lah ya, itu kan sekali lagi orang jadi opini-opininya macam-macam. Tapi bahwa kemudian beliau itu tidak secara khusus menganggu-anggu dan mengiakan kata-katanya, itu kan jadi pertanyaan sendiri. Oke, nah Bang Kodari, lantas dengan pidato Presiden Jokowi kemarin, meminta seluruh kader untuk mendukung Ganjar, cukup tidak membuat suara Ganjar ini 100% berlabuh ke Ganjar? Ataukah juga, ah Presiden masih dekat hatinya ke Prabowo, ini? Ada juga kemudian ke Prabowo. Tidak bisa dikatakan dengan acara kemarin, memang Pak Jokowi ke Pak Ganjar itu tidak bisa sama sekali. Balik lagi ya, kalau kita bicara pidatonya, bukan mengurucut, tapi malah melebar. Durasinya bukannya panjang, tapi pendek. Ekspresinya datar, bukan ekspresi. Dan tidak ada yang istilahnya itu dalam strategi politik itu, strategi apa ya, passing football gitu kan. Ini kandidatnya, wey tolong apa-apa, terima gitu, gak ada itu. Menurut saya endorsement paling nyata itu begitu ya, ini barangnya silahkan terima gitu. Itu gak kelihatan gitu. Justru, momen-momen yang seperti kayak semacam itu, itu ada di GBK ketika Argentina lawan Indonesia, ini hadir gitu. Ya kan, seperti kata Caca tadi, menteri banyak tapi kok yang ada di situ, misalnya Prabowo. Kalau Eric kan ketua PSSI, Dito kan ketua Menpora, tapi kan Prabowo judulnya itu apa gitu. Jadi begini, kan sering kali Pak Prabowo muncul, lalu dikomentarin, itu relevansinya Pak Prabowo itu apa? Makin gak ada relevansinya dengan jabatannya, itu makin kuat kodenya, makin kuat pesannya gitu. Kalau ada kaitan dengan jabatan, itu artinya fungsional, struktural. Tetapi ketika Menteri Pertahanan, acara pertanyaan sepak bola, ya bukan untuk foksinya, berarti ini konteksnya konteks yang lain. Mengodari, berarti dalam pidato tersebut bisa kita artikan bahwa itu hanya seruan untuk kader PDIP memenangi Ganjar di 2024, bukan untuk masyarakat, bukan untuk seluruh. Bahkan begini, kalau saya bacanya itu, menangkan, 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 itu pemilai selatih. Ada gak menangkan Presiden PDIP? Gak ada kan, menangkan Ganjar, ada gak? Menangkan Ganjar, gak ada. Sekarang kalau kita bicara komunikasi, sekarang komunikasinya ditujukan kepada siapa sih? Ada Mas Ganjar, ada Mbak Puan, ada Bu Mega, tapi yang terbesar siapa? Kader-kader PDI Perjuangan. Kader-kader PDI, banteng ini. Jadi, menangkan, menangkan, menangkan. Nah, kalau saya lanjutkan, itu menangkan PDI Perjuangan, gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya memang mau tadi passing football tadi itu, ya dilempar betul bolanya. Menangkan Ganjar, menangkan Ganjar, menangkan. Ini kan gak ada, gitu loh. Jadi, ya, ya menurut saya ini cerita masih panjang, dan kita harus lihat kode-kode yang lain. Peristiwa-peristiwa yang lain, dan ya ini belum bersifat M, gitu ya. Dan untuk amannya kita katakan ya, Pak Jokowi itu temanya adalah keberlanjutan. Nah, pada hari ini di antara tiga calon presiden yang mengusung keberlanjutan itu ada dua. Pak Prabowo dan Pak Ganjar, gitu. Sekarang bola terbesar adalah kepada orang-orang seperti kita ini, kayak Mas Kiri ini. Kayaknya Pak Jokowi, anu ya, lebih ke sini, gitu. Gitu kan akhirnya, kan? Kayaknya, kayaknya kan begitu, kan? Akhirnya terjadi, ya Pak, tebakan-tebakan, membaca nuansa, gitu. Pada hari ini semua penduduk Indonesia menjadi seorang yang harus romantis, karena bisa merasakan perasaan Pak Jokowi. Oke, baik. Pak Pak Dari, terima kasih. Mas Kiri, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana, mau menemukan kebersamaan lain. Apakah mungkin nanti sesaat lagi ada pidato yang lebih daripada yang kemarin kemudian diberikan kepada masyarakat.